OpenVPN memiliki banyak sekali opsi yang bisa kita gunakan ketika kita ingin mengimplementasikannya seperti protokol kita bisa menggunakan OpenVPN TCP dan juga OpenVPN UDP kemudian modenya kita bisa menggunakan mode Routing atau biasa disebut Tune atau jika di MikroTik namanya IP kemudian kita juga bisa menggunakan mode Bridging atau Tab atau di MikroTik namanya Ethernet kemudian untuk autentikasi kita juga bisa menggunakan beberapa opsi seperti menggunakan username dan password atau menggunakan certificate atau yang lain opsi yang lain kalian bisa cek sendiri di wiki OpenVPN karena di video ini kita tidak akan membahas banyaknya opsi yang bisa kita gunakan di OpenVPN nah di MikroTik ada beberapa opsi yang dulunya itu tidak bisa digunakan yaitu menggunakan protokol UDP itu di versi 6 MikroTik belum bisa kemudian menggunakan compression LZO itu juga belum bisa autentikasi tanpa menggunakan username dan password itu MikroTik juga belum bisa mulai di versi 7.0 Beta 3 RouterOS sudah disupport akan OpenVPN UDP pada video ini kita akan membahas bagaimana cara kita implementasikan OpenVPN UDP di MikroTik jadi bagi teman-teman yang penasaran silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami ada update video baru ketika kita menggunakan VPN biasanya kita lebih nyaman menggunakan VPN yang menggunakan protokol UDP seperti L2TP, WireGuard atau jenis VPN lain yang menggunakan protokol UDP daripada menggunakan protokol TCP itu kenapa? karena dari karakteristik protokolnya itu sendiri UDP yang kita tahu stateless kemudian cepat dan jika ada gangguan di jalan, paketnya rusak dan hilang itu dia tetap harus mengirim paket-paket yang harus dikirim jadi paketnya hilang ya sudah dia akan tetap move on berbeda dengan TCP yang dia ini memiliki pengontrol kemacetan kemudian ada juga koreksi error jika ada paket yang tidak sampai dia akan kirim ulang ini yang biasanya terjadi jika teman-teman menggunakan VPN TCP dan teman-teman menggunakan aplikasi yang protokolnya itu juga TCP jadi TCP di dalam TCP, TCP nya bertumbuk jika di tengah jalan ada paket yang tidak sampai, pengirim akan mengirim paket ulang dari aplikasi yang mengirimkan nanti di VPN nya juga dan hasilnya akan menjadi bertumbuk ini yang menyebabkan VPN TCP kurang direkomendasikan kemudian untuk main game online atau streaming itu juga lebih enak menggunakan VPN yang UDP langsung saja kita akan coba bagaimana cara implementasi OpenVPN UDP di Mikrotik disini kita akan coba dengan 2 topologi, yang pertama adalah Site-to-Site, 2 Router kemudian kita juga akan coba terkoneksi ke n-device langsung dari laptop ke router disini saya sudah menyiapkan CCR 2004 dan satu lagi di jauh sana saya sudah menyiapkan 1 router yang akan sebagai VPN Client jadi CCR 2004 ini akan saya gunakan sebagai OpenVPN Server kita coba remote disini saya menggunakan IP 192.168.77.81 disini Router nya sudah saya konfigurasi dasar, sudah ada IP nya, sudah bisa di remote, sudah bisa di ping kemudian untuk mengaktifkan OpenVPN Server, kalian bisa pergi ke menu PPP dan buka OpenVPN Server disini tinggal di Enable dan untuk mode kita bisa pilih tadi mau bridging atau routing saya menggunakan internet saja bridging dan untuk protokol UDP itu bisa dipilih di bagian protokol ini mulai ada di versi 7.0beta3 jadi untuk router nya teman-teman yang masih versi nya di bawah versi 7 itu belum ada pilihan protokol tetapi untuk penggunaan OpenVPN teman-teman membutuhkan yang namanya Certificate maka kita buat dulu Certificate nya ini kita close kita masuk ke System Certificate kita buat kita buat New Certificate kita isi formulir nya ini saya isi IP nya kita Apply, kita Copy untuk Client nya kita sign kemudian kita sign juga untuk Client nya kita sign juga untuk Client nya kemudian ini kita kasih Trusted kemudian di PPP tadi kita aktifkan dulu OpenVPN Server nya kita enable protokol UDP kemudian Certificate nya juga dipilih kemudian di Apply yang pertama kita akan coba untuk side-to-side dari router ke router maka disini saya sudah siapkan router lain untuk router ke router untuk OpenVPN disini MikroTik Client tidak membutuhkan Certificate jadi tanpa Certificate pun bisa terkoneksi kita juga buat secret nya atau username password nya kita tambah nama ppp1 password ppp1 kita kasih address nya ini secret untuk login dari Client kita coba di Client kita tinggal tambahkan di bagian PPP kemudian interface kita tambah baru OVPN Client di bagian Layout disini tadi isikan ConnectTo ke Server nya 192.168.77.81 kemudian port nya default tidak saya ubah modenya tadi kita menggunakan ethernet jadi ketika teman-teman menggunakan ethernet ya harus disamakan ethernet kalau IP ya IP jadi dari Server ke Client itu sama protokol nya juga harus sama tadi kita sudah pilih UDP kita juga pilih UDP di Client nya kemudian user ppp1 password ppp1 kita Apply disini sudah Connected kemudian kita lihat IP address tadi saya sudah berikan IP 172.27.0.2 untuk Client dan sudah ada di address list ini kemudian saya juga punya Client kabel di router kedua ini saya lihat IP nya ada di 192.168.220.254 pengujian kali ini kita akan melakukan static routing jadi nantinya laptop saya bisa ping atau komunikasi ke Client dari router saya yang ada di jauh sana maka saya cek dulu untuk IP di laptop saya disini saya menggunakan IP 192.168.110.254 jadi laptop saya ada di 192.168.110.254 sedangkan PC di sebelah satu nya tadi ada di 192.168.220.254 kita langsung saja melakukan static routing kita tambah ke IP routes tambah baru ini saya baru remote yang OpenVPN Client berarti yang di sebelah sana itu ada di destination nya berarti laptop saya 192.168.110.0.24 gateway nya mana? gateway nya kita ambil OpenVPN nya tadi IP nya berapa? kita lihat 172.27.0.1 ini bisa kita copy kita paste di Gateway kita klik OK saya sudah punya 1 static routing kita juga lakukan di OpenVPN Server kita ke IP, kemudian Routes kita tambah baru kita tambah baru destination nya itu IP PC di bagian OpenVPN Client nya 192.168.220.0.24 gateway nya adalah 172.27.0.2 dengan seperti ini saya coba dari laptop laptop akan melakukan ping ke PC PC di sebelah sana saya lakukan ping 192.168.220.254 disini sudah bisa coba saya lamakan kita lihat di interface OpenVPN disini ada traffic atau mungkin kita lihat Torch kita Torch untuk interface yang ke internet itu protokolnya apa yang lewat untuk ke 192.168.77.73 ini ada UDP sebentar, ini kecil kurang besar kita coba lewatkan Bandwidth agak besar biar terlihat kita menggunakan IPerf untuk Point Width Test kita menggunakan IPerf untuk Point Width Test kita coba lewatkan ini saya mau enter dan kita lihat di Torch di belakangnya kita coba lewatkan nah ini teman-teman ada traffic UDP nah ini yang masuk ke OpenVPN tadi dan terlihat sudah menggunakan protokol UDP kalau teman-teman masih menggunakan OpenVPN yang di RouterOS versi 6 itu tidak ada pilihan protokolnya nah itu pasti sudah menggunakan protokol TCP jadi ini sudah berhasil untuk VPN Site-to-Site kemudian bagaimana cara kita menggunakan OpenVPN di Mikrotik ini ke End Defense langsung disini contohnya adalah laptop Windows yang membutuhkan Certificate di konfigurasi VPN Client nya tadi kita sudah buat maka kita export dulu kita ke System Certificate kemudian export di sini Passpress nya di isi kemudian dinamai CA misalnya kemudian untuk Client nya juga di export kita kasih Client kemudian di bagian Files kita mendapatkan CA-CRE CA-CRT Client-CRT Client-Key ini bisa kita download kita masukkan ke dalam konfigurasi OpenVPN Client yang kita miliki disini saya sudah menyiapkan Client.VPN ini bisa kita masukkan ke sini kita lihat dulu apa isi dari Client.ovpn saya jadi disini Client kemudian dia menggunakan Tab atau Ethernet di Mikrotik nya jadi sudah saya sesuaikan dan juga protokolnya UDP sudah benar untuk remote nya sudah saya tentukan ke Server nya tadi 192.168.77.81 port nya default 1194 kemudian disini Certificate nya juga sudah saya sertakan dan juga Chipper nya menggunakan i128CBC sudah sesuai di Server nya kita lihat tadi menggunakan ini Chipper nya sudah ada kemudian Out nya juga sudah sesuai sudah dicampang kalau sudah ada semua seperti ini oh iya ini untuk username password saya simpan di file text yaitu Out.txt kita close kita buatkan Secret lagi atau User lagi ppp2 ppp2 kita kasih address untuk OpenVPN 172.27.0.1 remote nya adalah 172.27.0.3 kemudian kita masukkan ke dalam konfigurasi OpenVPN Client kita tadi adalah ppp2 ppp2 kalau sudah kita coba untuk koneksikan kita konek kita masukkan passphrase nya sudah terkoneksi warnanya sudah hijau connected kemudian kita cek dulu di laptop apakah sudah bisa terkoneksi ke internet sudah bisa kita coba lihat di Torch lagi apakah VPN saya sudah menggunakan UDP atau belum kita coba kasih traffic yang besar terkoneksi ke router disini sudah ada traffic dari laptop ke router menggunakan UDP jadi traffic OpenVPNnya sudah UDP jadi sudah berhasil OpenVPN UDP ini bisa menjadi salah satu alternatif teman-teman yang ingin menggunakan VPN dengan protokol UDP tetapi ingin memanfaatkan fitur-fiturnya OpenVPN seperti modenya tadi bisa bridging bisa routing kemudian opsi keamanannya juga bagus terima kasih teman-teman sudah merelakan waktunya untuk menonton video ini sampai selesai jika video ini bagus silahkan di like share ke teman-teman biar teman-temannya juga tahu kemudian jika ada pertanyaan silahkan komentar jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton